Terima kasih bersama saya Farah Pemutasi Seputar, Bandung Raya Malam pemisah eksekusi sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Astana Anyar, Kelurahan Astana Anyar, Kota Bandung diwarnai protes dan histeris dari pihak yang menempati rumah tersebut. Dalam prosesnya, pengadilan negeri Bandung memenangkan gugatan pemohon yang memiliki sertifikat resmi sehingga dilakukan eksekusi pengosongan. Adu mulut pun terjadi antara pihak pengadilan dengan pihak yang menempati rumah. Adu mulut dan tangis histeris mewarnai proses eksekusi sebuah rumah di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Astana Anyar, Sambil menangis, salah satu anggota keluarga dari pihak termohon menolak dilakukannya eksekusi dan meminta waktu 1-2 hari untuk mengosongkan sendiri. Pihak yang menempati rumah tidak terima atas putusan pengadilan negeri Bandung yakni putusan pengadilan nomor 3762 Kasasi yang memenangkan pihak pemohon yang mengantongi sertifikat resmi. Karena sudah ingkrah, pengadilan pun memutuskan eksekusi dilakukan pada hari ini dan harus dikembalikan pada pemilik sebelumnya yakni termohon. Dari kasusnya sendiri ini memang klien kita sebagai pemohon itu adalah pembeli pertama gitu kan, kemudian dari apa namanya dijual kembali gitu ke pihak lain sehingga timbul masalah disitu, timbul sengketa gitu. Dijual kembali kepada termohon, tetapi itu semuanya sudah kita buktikan, kita uji di pengadilan bahwa kita bisa membuktikan bahwa posisi dari klien kita sebagai pemohon eksekusi adalah posisi yang secara yuridis adalah pemilik dari objek tersebut. Sebelumnya pemilik awal pernah menjual rumah tersebut, namun oleh pihak tersebut kembali dipindah tangankan ke pihak termohon. Serangkaian proses pun telah ditempuh dan pemohon kembali menjadi pemilik asli rumah tersebut. Namun saat akan diambil alih, termohon menolak dan terjadilah adu mulut. Proses pengosongan rumah mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.